Intro Hai teman-teman, jumpa lagi di bareng Kinima Yuk kita bahas lagi tentang tempat-tempat keren di dunia Ada banyak orang yang suka jalan-jalan dan mengunjungi tempat-tempat unik Untuk bikin kenangan yang gak terlupakan dalam hidup kan? Kalau kamu suka jalan-jalan, ada nih 6 destinasi alam yang super keren di seluruh dunia yang harus masuk dalam daftar liburanmu Tempat-tempat ini bener-bener keren, eksotis dan gak biasa guys Ayo cek daftarnya Kawah Ijen di Indonesia yang punya api biru Ini tuh di Banyuwangi, Jawa Timur Indonesia Ada gunung namanya Gunung Ijen dan disana ada Kawah Ijen Salah satu daya tarik paling keren adalah Blue Fire atau api biru Cuma ada 2 tempat di dunia ini yang punya api biru kayak gini dan Kawah Ijen salah satunya loh Jadi kalau ingin lihat Blue Fire-nya, kamu harus naik Gunung Ijen yang kira-kira 2443 meter di atas permukaan laut Pastikan bawa perlengkapan mendaki yang cukup ya, dan jangan lupa masker buat ngelindungin diri dari bau belerang dan debu Gunung Taranaki di Selandia Baru yang bundar abis Gunung Taranaki atau dikenal juga sebagai Gunung Egg Mount adalah salah satu gunung berapi yang paling simetris di dunia Gunung ini terletak di pulau utara Selandia Baru dan memiliki pemandangan alam yang memukau Gunung Taranaki terakhir meletus pada tahun 1775 Tetapi para vulkanolog berpendapat bahwa gunung ini masih aktif Gunung ini dikelilingi oleh Egg Mount National Park yang mempunyai hutan asli yang indah Bagian dalam Taman Nasional ini ditutupi oleh hutan yang gelap, sedangkan bagian luar terdiri dari padang rumput Hutan asli di Selandia Baru telah berkurang karena pertanian, tapi di sini kamu masih bisa menemukan hutan asli yang terjaga Nah, Taman Nasional ini membentuk lingkaran dengan diameter sekitar 19 km Batu Kolam Sandstone Wadi Aldisah di Tabuk, Arab Saudi Wadi Aldisah yang terletak di Tabuk, Arab Saudi adalah salah satu lembah paling terkenal di wilayah tersebut Lembah ini juga dikenal dengan beberapa nama lain seperti Wadi Al-Habak, Wadi Damah, dan Wadi Korar Lembah ini terletak sekitar 220 km di selatan kota Tabuk Dan akses ke sana melibatkan perjalanan melalui pegunungan berbatu dengan berbagai jenis pohon seperti palem, edama, serta pohon basil dan jeruk Di temi lembah, kamu akan melihat pegunungan merah Lembah ini juga memiliki area yang dikenal sebagai blue eye di mana air dari berbagai mata air mengalir Salah satu mata air di tengah lembah bahkan belum diketahui sumbernya dan airnya sangat jernih dan segar Cuaca di lembah ini sejuk sepanjang tahun membuatnya menjadi tempat yang ideal untuk bercocok tanam Beberapa tanaman yang tumbuh di sini termasuk buktorn, sayuran, jeruk, pisang, mangga, tomat, dan pohon min Selain pemandangan alam yang menacupkan, fasad nabatean di lembah dan makam bahatan batu menambah persona tempat ini Pulau yang bisa dikeser di Wisconsin, Amerika Serikat Di Pulau Cipewa, Wisconsin ada pulau terapung raksasa yang sering berpindah-pindah Pulau ini memiliki rawa yang menjadi rumah bagi berbagai flora dan fauna Karena pergerakan pulau ini sering menghalangi jembatan penting, warga sekitar harus bergotong royong untuk memindahkannya Proses ini melibatkan banyak perahu yang bekerja sama, seringkali dengan angin di belakang mereka Meskipun perpindahan pulau ini hanya terjadi beberapa kali setiap tahun, ini tetap menjadi tugas yang memerlukan tenaga ekstra Pulau Bundar yang bisa bergerak di Argentina Di Delta Parana, Argentina terdapat pulau bundar hampir sempurna yang dikenal sebagai El Oyo atau DI Pulau ini telah ada sejak tahun 2003 dan memiliki diameter sekitar 118 meter Yang unik, bagian luar pulau ini seringkali bersentuhan atau berdekatan dengan tepi rawa Fenomena ini telah dibandingkan dengan kejadian alam lain seperti piringan es yang berputar di sungai Presum Scott di Maine, Amerika Serikat Para ilmuwan berpendapat bahwa pergerakan pulau ini dipengaruhi oleh arus air yang lambat dan bergeseran rotasi Meskipun ada beberapa teori, masih banyak misteri yang belum terpecahkan tentang El Oyo Pulau kecil yang bisa bergerak sendiri di Kalimantan, Indonesia Pulau Begansar di Danau Bagut, Kalimantan Barat, Indonesia memiliki kemampuan unik untuk bergerak sendiri Pulau ini dapat berpindah posisi antara jam 8 dan jam 3 sebelum kembali ke lokasi semula Pulau ini biasa disebut sebagai sandbar atau pulau di tengah sungai yang diatasnya tumbuh pohon-pohon besar Akar-akar pohon ini memegang pasir atau tanah di bawahnya dan membantu pulau ini bergerak mengikuti arus air Dulu ada 7 pulau yang bisa bergerak di Danau Bagut, tapi sekarang hanya 2 yang masih bisa bergerak dengan baik Pulau Begansar memiliki sejarah legenda yang menarik Yang melibatkan usaha seorang pria bernama Bagut untuk mengikat pulau ini dengan rotan Meskipun Bagut telah mengikatnya hingga 99 kali namun tetap gagal Hingga timbulah mitos bahwa jika pulau ini berhenti bergerak, maka imbalannya adalah nyawa Bagut Jadi guys, itulah dia 6 tempat eksotis dengan keajaiban alamnya Semoga kamu bisa merencanakan liburan seru ke salah satu tempat ini Jangan lupa like, share, and subscribe video ini ya Terima kasih udah nonton and see you next time Terima kasih sudah menonton